ternyata IC penguat amplifier ini bisa digunakan untuk beberapa fungsi teman-teman diantaranya BTL yaitu penggabungan dari dua penguat amplifier selanjutnya stereo yaitu penguat dari sinyal audio yang terpisah kiri dan kanan atau LR berikutnya surround, dengan mengaktifkan mode surround kita akan mendengarkan suara instrumental ataupun lainnya dengan lebih jelas seperti mendengarkan para tunjukan langsung mantap sekali oh ya teman-teman jangan lupa bantu tekan tombol like subscribe dan notifikasinya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi teman-teman jumpa lagi di channel ini jika modifikasi jadi lebih baik kenapa tidak di video ini kita akan coba merangkai IC penguat amplifier L4508 kurang lebih seperti ini dengan harga kurang lebih di bawah 15 ribuan saja IC ini cukup bandel dan sudah digunakan oleh merek-merek tertentu yang kualitas suaranya sudah tidak diragukan lagi kemudian dengan sedikit modifikasi di kedua driver inputnya ini IC ini bisa digunakan untuk BTL stereo dan surround dan dengan daya output kurang lebih 40-60 watt disesuaikan dengan power supplynya ini sangat cocok digunakan untuk vocal stereo amplifier atau penguat triple dan middle oke teman-teman langsung saja kita eksekusi untuk pertanyaan ataupun lainnya tinggalkan saja di kolom komentar ya teman-teman oke langkah pertama kita ambil elko 220 mikro 16 volt kaki positifnya kita sambungkan ke kaki IC 1 negatif ke ground kaki 2 IC untuk input L kemudian kita ambil elko 100 mikro 25 volt digabung dengan resistor 180 kilo positifnya disambungkan ke kaki 3 IC negatif ke ground kemudian kita ambil elko 470 sampai 100 mikro 25 volt ini untuk output dari speaker L ini kita ambil kapasitor 10nF kaki 1 disambungkan dengan kaki 5 kaki 1 nya ke ground selanjutnya elko 100 mikro 25 volt positif ke kaki 6 negatif ke kaki 4 ini untuk driver output speaker L berikutnya elko 470 sampai 1000 mikro 25 volt kaki negatif ke kaki 7 positif ke kaki 8 ini untuk tegangan suplai positif ke IC selanjutnya elko 100 mikro 25 volt positif ke kaki 9 negatif ke kaki 11 ini untuk driver dari out speaker R berikutnya kapasitor 10nF kaki yang 1 disambungkan dengan kaki IC 10 kaki 1 nya ke ground elko 470 sampai 1000 mikro 25 volt positif ke kaki 11 ini untuk output dari speaker R elko 100 mikro 25 volt digabung dengan resistor 180 kilo positif ke kaki 12 negatif ke ground kapasitor 150nF dikali 2 untuk filter dari output speaker L dan R berikutnya kita ambil kabel untuk disambungkan dengan kaki 7 ini untuk negatif atau ground kita ambil kabel lagi disambungkan dengan kaki 14 ini untuk ground atau negatif ke seluruhan komponen terakhir kita ambil dioda 1 ampere anodanya ke kaki 1 kemudian kita ambil kabel untuk disambungkan dengan kaki 8 dan kathoda dioda ini untuk supply positif oke teman-teman kurang lebih seperti inilah hasilnya setelah kita merangkai dari semua komponen yang sudah disiapkan ini dan sekarang IC amplifier ini digunakan untuk penguat stereo amplifier selanjutnya kita akan tes apakah IC amplifier ini berfungsi dengan baik atau tidak untuk power supply nya kita ambil trapo 2 ampere dan out nya kita ambil yang 12 volt langsung saja kita pasangkan kabelnya hitam negatif dan putih positif selanjutnya untuk sinyal audio kita gunakan tune control 3 frekuensi kurang lebih seperti ini dan tutorialnya tune control ini ada di video yang lalu ya ini mantap sekali dan ini sudah dibuat stereo kemudian untuk pemutar musiknya kita gunakan modul MP3 kalau lebih seperti ini dan ini kabel output dari tune control ground LR dan kabel kuning ini untuk memberikan tegangan ke bagian transistor tune control nya kita ambil dari power supply amplifier ini oke kita sambungkan saja ke bagian input LR nya amplifier ini langkah selanjutnya kita akan gunakan satu speaker dulu kurang lebih seperti ini ini menggunakan speaker yang lumayan cukup lama ya teman-teman namun ini kualitasnya lumayan cukup bagus kita sambungkan saja kabelnya ke bagian output dari amplifier ini kita akan sambungkan ke bagian output LR nya dulu sekarang kita nyalakan amplifier nya dengan mencolokkan stiker keterapa ini ke sumber listrik PLN oke kemudian modul MP3 kita on-kan dan sudah menyala selanjutnya pulau muntun kontrol kita buka tribal kita buka middle dan sepertinya kita dengarkan ada suara musik instrumental dari speaker ini teman-teman oke teman-teman daun speaker ini sangat mudah sekali digerakkan oleh kekuatan dari IC amplifier ini walaupun baru menggunakan trapo 2 ampere teman-teman meskipun IC ini digunakan untuk penguat stereo sekarang kita coba dekatkan speaker ke arah kameranya oke sekarang coba kita pindahkan speaker nya ke bagian output amplifier dan menyala mantap teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kalian wajib coba dan wajib punya karena ini hasilnya sangat mantap sekali jika suka dengan videonya jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe di bawah ini banyak-banyak terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum